Ini adalah sebuah aplikasi untuk toko kue. Di sini kami menggunakan, mencontohkan sebuah toko kue yang menama toko kue enak. Jadi di sini kami ada menyediakan fitur e-catalog. Di e-catalog ini kami menampilkan menu-menu kue yang akan dijualkan. Jadi customer bisa lihat seluruh jenis kue dari e-catalog ini untuk memilih yang mana yang akan dibeli. Setelah itu kami login menggunakan tiga user group. Ada user group admin, ada manager, dan ada kasir. Pertama kita coba yang admin dulu. Sign in sebagai admin. Lalu di admin kami memberikan fitur access rights untuk menambahkan user. Jadi di sini kita coba CRUD untuk menambahkan user baru sebagai kasir. Level user ini sama dengan user group tadi. Setelah ditambahkan akan muncul di data grade-nya. Setelah itu kita akan coba untuk update menjadi kasir 11. Lalu kita klik update, akan terupdate di data grade dan database. Lalu kita coba untuk delete, data akan hilang dari data grade. Lalu kami akan lanjut ke user group manager. Di manager kami, manager dapat mengakses beberapa modul. Ada modul yang pertama itu ada list kue. Di list kue ini, manager dapat menambahkan, menghapus, mengedit, dan merubah kue. Jadi kita coba untuk memasukkan salah satu kue, yaitu rainbow cake. Jadi di sini kita perlu masukkan ukuran, jenis kue. Kuenya jenisnya ada kering dan basah. Ini kita buat combo box dari data table jenis kue. Lalu yang terakhir itu ada harga kue. Kita masukkan. Lalu setelah itu kami juga menyediakan fitur untuk upload picture untuk kuenya. Setelah fitur terupload, akan kita save. Setelah save, kue akan ditambahkan di data grid. Setelah itu kita coba untuk update menjadi rainbow cake. Data akan terupdate di data grid dan juga di database. Begitu juga dengan delete. Kita akan coba untuk mendelete. Setelah itu modul selanjutnya bisa diakses oleh manager itu adalah report. Di sini ada report penjualan, seluruh transaksi penjualan yang telah dilakukan, dan ada report pembelian. Di mana ada transaksi, seluruh transaksi pembelian bahan. Lalu kita back ke list bahan kue. Nah, di sini ini adalah modul untuk membuat, menambahkan, mengedit dan menghapus bahan-bahan kue yang dibutuhkan untuk membuat sebuah jenis kue. Kita coba masukkan untuk blueberry cheesecake. Nah, di keterangan bahan ini kita masukkan seluruh bahan yang diperlukan untuk membuat kue, blueberry cheesecake seperti ini. Di sini kami menggunakan multi-line text box. Oke, setelah itu kita coba save. Di sini ada kesalahan dalam menambahkan kode bahan. Jadi kode bahannya itu enggak boleh duplicate karena dia itu adalah primary key. Lalu kita save. Setelah berhasil ditambahkan, kita coba untuk update. Kita coba untuk update datanya. Oke, kita coba untuk update datanya. Oke, data sudah terupdate. Lalu kita coba untuk delete. Lalu kita coba untuk... Lalu selanjutnya ada modul pembelian bahan kue. Modul pembelian bahan kue. Ini untuk mempurchase bahan kue. Jadi kita akan memilih bahan kuenya itu dari table bahan kue ini. Setelah terpilih satu, kita masukkan pieces-nya. Kita butuh berapa bahan kue. Lalu total akan kalkulasi otomatis sesuai bahan kue. Lalu kita klik save. Oke, bahan akan ditambahkan. Lalu kita akan klik count untuk mengkalkulasi dan mengenerate nomor purchase secara otomatis. Lalu save. Maka transaksi akan dimasukkan ke dalam database sebagai pembelian bahan. Selanjutnya kita masuk ke user group kasir. Nah, di kasir ini digunakan untuk kasir khusus untuk pembelian, penjualan, penjualan bahan. Untuk penjualan bahan ini, kita pilih dulu kuenya apa, menggunakan search data. Lalu kita select satu. Dan ini konsepnya sama dengan pembelian bahan tadi. Kita masukkan pieces, berapa. Totalnya akan dikalkulasi secara otomatis. Lalu kita klik save. Akan ditambahkan ke card. Setelah itu kita klik count. Maka invoice akan di-generate secara otomatis dan total akan dikalkulasi juga. Di sini kita ada fitur discount. Misalnya kita masukkan fitur discount 10%. Dia akan otomatis untuk mengurangi 10%. Lalu kita masukkan selayaknya sistem kasir pada umumnya. Kita masukkan pembayaran yang jumlahnya itu berapa dan return atau kembaliannya itu berapa. Lalu save. Maka transaksi penjualan ini akan masuk ke database. Jadi itu tadi adalah keseluruhan fitur-fitur dari aplikasi toko kue kami. Terima kasih.